Di gudur anggaran sebesar 500 juta rupiah, pemerintah kecamatan bangun masjid di lahan kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Masjid yang diberi nama Al-Ansori itu ditargetkan akan tutas selama 90 hari kerja. Peletakan batu pertama yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Ciasem sebagai bentuk awal dimulainya pengerjaan proyek pembangunan masjid. Dengan kegiatan ini pula, pengerjaan proyek masjid resmi dimulai. Pembangunan serana ibadah ini, selain untuk meningkatkan keimanan dan ketahuan, sekaligus untuk serana kegiatan keagamaan bagi umat muslim. Insyaallah saya dengan rencana 12 x 12 mb. Ya kurang lebih di angka 530 jutaan. Nah tentunya pertama dengan suadaya masyarakat, dan insyaallah juga kodahullah yang kita akan mendapatkan kegiatan dari Yayasan Baitul Al-Khuryah. Nah dari, ya kita ikhtiarkan mudah-mudahan 3 bulan ini bisa selesai. Nah, hati masjid ini tentunya mudah-mudahan masjid ini penambang kematuran. Orang yang tadinya datang kecamatan, kekluskesmas, keklusupcapil, itu aja bisa sholat burdi secara berjamah. Dan masjid sebagai sarana untuk silaturahmi sekaligus pendekatan diri kemampuan otak. Esa mengatakan, pembangunan masjid ini menelan anggaran ratusan juta rupiah yang bersumber dari dana suadaya masyarakat dan para donatur. Selain itu, pembangunan masjid yang didirikan di lahan kecamatan Ciasem ini terinspirasi dari banyaknya warga yang kerap melakukan aktivitas keagamaan. Diharapkan, dengan adanya pembangunan sarana ibadah ini, masyarakat sekitar dapat berkotong-royong serta menyisikan sebagian rezekinya agar pengerjaan proyek masjid dapat berjalan lancar. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuntin, Nasional TV melaporkan.